Nah, Pemirsa, tahu ke Anda bahwa Hari Buku Internasional diperingati setiap akhir April? Nah, banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperingati Hari Buku Internasional. Sebuah restoran di kawasan Jakarta Utara memberikan promo nasi goreng gratis bagi pengunjung yang membawa buku. Sebuah restoran buka di kawasan Pluit, Jakarta Utara bertempatan dengan Hari Buku Internasional pada tanggal 23 April. Pemilik resto memanfaatkan momen dengan memberi promo menarik makan gratis nasi goreng di tempat asalkan membawa buku. Buku yang dikumpulkan harus mengandung unsur edukasi untuk anak-anak. Promo bawa buku makan gratis masih akan berlangsung hingga akhir pekan ini. Nantinya setiap buku yang terkumpul akan disumbangkan ke Yayasan Pendidikan Anak-anak Kurang Mampu yang ada di kawasan Jakarta. Enak? Tadi pesannya level 3, nggak terlalu pedes. Tadi buku bekas anak-anak sekolah. Iya, nasi goreng sama ayam. Bayar pakai buku. Saya pilih nomor 3, itu udah keringetan. Saya juga suka untuk sumbang ya, menyumbang. Jadi kenapa enggak untuk ngajak orang di sekitar kita yang bisa bermanfaat juga dengan buku-buku bekas yang mereka ada di rumah. Nah kita ganti dengan kita kasih mereka makan nasi goreng gratis, seperti itu. Selain memperingati hari buku, pemilik resto juga mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan saling berbagi. Nah pemirsa, kita kesini hanya dengan membawa buku yang pasti buku pendidikan. Dan nantinya ditukarkan dengan satu buku, mendapatkan satu korsi makanan. Nah Anda yang ingin menikmati nasi goreng cabai hijau yang pedas dan nikmat, Anda bisa datang ke resto di kawasan Fluid, Jakarta Utara. Tapi jangan lupa bawa buku ya. Dari Jakarta, Derizki Ramayani, AYUS melaporkan.